Intro Asal usul nama Pertapaan Bancolono Pertapaan Bancolono di Desa Gondosuli, Kecamatan Rangmangung, Kabupaten Karanganyar Dibangun oleh pemerintah daerah mulai 1989 Kedati demikian, lokasi dipercaya sebagai petilasan Raja Brawijaya V Konon sudah terkenal di negeri Tempat itu berada di perbatasan antara Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dan Kabupaten Magetan, Jawa Timur Banyak para petinggi negeri ini seperti Susila Pembang Yudhoyono, Wiranto pernah singgah ke tempat itu Presiden ERI kedua, Suharto saat masih menjabat bersama para pengikutnya pun sering melewat ke tempat itu Demikian juga dengan Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur Megawakti, Soekarno Putri dan sejumlah tokoh lainnya Mereka datang pada hari pasaran yakni Malam Cukmat Kliwon dan Selasa Kliwon Nama Bancolono diambil dari nama salah satu pengawal Raja Majapai terakhir Brawijaya V Menurutnya ada beberapa orang yang mengawal Brawijaya V saat melakukan meditasi di gunung laut Bancolono itu nama daerah di situ Juga nama salah satu pengawal Brawijaya V saat melakukan meditasi di sana Para pengawal Brawijaya itu konon menurut para lelukur kita menjilmah menjadi burung Para pendaki kalau melihat burung itu bisa jadi penuntun arah agar tidak tersesat Bancolono kemudian mempunyai dua anak lagi-laki Mereka diberi nama Gombak dan Gunjung Konon mereka hingga saat ini masih sering menampak dan menjaga pertapaan Bancolono Kemahsuran pertapaan berada di ketinggian 1300 meter di atas permukaan air laut Tak lepas dari adanya dua sendang atau sumber air Yaitu sendang wetok dan sendang lanang atau kerap disebut sendang bancolono Sebelum melakukan pertapaan atau meditasi di ruang raden Warga atau siapapun harus terlebih dulu mencucikan diri dengan mandi di sendang Sesuai jenis kelamin masing-masing Kedua sendang terletak di Kabupaten Magetan, Jawa Timur Sedangkan pertapaan hanya berjarak 20 meter terletak di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah Air sendang lanang dan sendang wetok itu dihakimi pernah digunakan untuk minum dan mandi Prabu Brawijaya V dan keluarganya Dinasih terakhir Raja Majapahit ketika melarikan diri di Puncak Gunung Lahu sebelum muksa pada abad 15 Air itu dihakimi masih sakti dan bertuah hingga sekarang Jadi kalau ada orang meditasi di Bancolono pasti akan menyempatkan diri minum atau cuci muka atau mandi dengan air sendang Pembangunan pertapaan tak hanya dilakukan oleh pemerintah Orang-orang yang merasa terkabul permintaannya juga turut menyumbang Mereka tidak hanya membangun tempat pertapaan Tetapi juga memperbaiki jalan setapak dari jalan raya menuju lokasi dengan cara memberi puffing Setelah dibangun pada 1989 pertapaan direnovasi kembali pada tahun 1996 Kemudian pada 2001 sejumlah orang yang pernah bertapa dan merasa terkabul permintaannya Membangun kamar pertapaan lagi menjadi empat dan lebih permanen Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!